Sekarang mereka terbantu, bisa membantu. Tadi Pak Karol menceritakan mengenai kendaraan-kendaraan yang dihadapi pada partai-partai nasional umat Kristiani ataupun umat agama lain dalam partai nasional. Sekarang pertanyaan saya, hubungan seperti apa, relasi seperti apa yang perlu dibangun antara pengusaha Kristiani dengan lembaga-lembaga gereja atau hamba-hamba Tuhan? Karena di sini saya melihat bahwa ada kesenjangan begitu. Karena si pengusaha ini diambil sebagai sabit perang, sementara si lembaga-lembaga gereja ataupun pendeta-pendeta itu merasa bahwa mereka tidak perlu memberikan rekomendasi yang persis mengenai apa yang harus dilakukan. Jadi yang terjadi akhirnya adalah sumber dananya bingung, kemudian sumber inspirasinya juga tidak memberikan instruksi yang jelas. Terjadi kebingungan di bawah yang berakibat kepada golput yang sangat besar di antara umat Kristiani. Pengusahaannya akhirnya tidak peduli, terutama pengusaha Chinese, salah satunya saya misalnya seringkali tidak peduli, sampai akhirnya saya boleh dibukakan atas saya oleh BDS. Kemudian pengusaha-pengusaha Kristiani, yang akhirnya karyawannya pun akhirnya merasa rapatis. Lah pemimpin saya aja nggak peduli kok, nggak bisa melakukan perubahan, apakah kenapa saya harus peduli? Nah jadi kembali ke pertanyaan saya tadi, bagaimana hubungan relasional antara si pengusaha dengan si pendeta atau pastor yang sebaiknya terjadi, yang idealnya terjadi? Seperti Pak Peter tadi bilang, ini harusnya 5 tahun yang lalu, oke setuju. Tapi sebetulnya relasinya seperti apa yang kita harapkan yang idealnya? Demikian, terima kasih. Bagaimana peran strategis pengusaha Kristian di dalam pemilu 2009? Lalu kita bicara relasi. Apa sih yang sulit dari relasi? Nggak ada. Pertanyaannya, Anda datang dan bicara apa tidak? Yang kedua Anda bicara dimengerti apa tidak? Dan ketiga, sesudah Anda bicara, Anda lakukan apa tidak? So simple. Tanpa alasan yang jelas, itu adalah kebijakan menteri-menteri yang saya anggap tidak negara-negara, tapi sektarnya. Dan kenapa dibiarkan oleh pemimpinnya? Maka saya beranggap, beranggapan pemimpin terlibat dalam hegemonyi ini. Sehingga saya setuju dengan yang disampaikan oleh Antti dan Afong tadi, kita nggak perlu memilih pemimpin seperti ini. Dan disinilah kompetensi BDS untuk menentukan sikap dari sekarang. Dan ini adalah kompetensi di mana BDS yang mendapatkan suara-suaranya. Setelah saat Pak Beto Choro dan Big Man dan bahkan Bung Merpin Panjaitan bersama-sama kita, sebagai orang-orang profesional di bidang masing-masing, kita akan memberikan kontribusi pada saat-saat terakhir. Yang terakhir, Bung Soni, saya setuju dengan Anda, kita nggak perlu kecil hati. Ini sudah sangat banyak. Bung Kerul sudah katakan, kenapa para pengusaha takut datang, takut diperas? Takut di minta uang? Iya. Apalagi kalau yang minta uang BDS. Kami dapat apa? Apa yang bisa saya dapat? Tetapi suara-suara, saya juga mendengar beberapa teman pengusaha yang tidak mau datang. Mereka akan tahu, akan minta tahu, mencari tahu, apa yang kita bicarakan. Serah-serah pertemanan kita, Pak Beto Choro, di Kelabak Gading salah satu contoh. Bagaimana Bung Merpin Panjaitan diserang habis, sampai nggak bisa ngomong oleh nasional leader dari Full Gospel. Tapi apa dien dari pertemanan itu? Dien dari pertemanan itu adalah persahabatan, komitmen yang luar biasa. Termasuk komitmen Bapak Beto Choro. Jadi, Bung Soni, Anda jangan berkecil hati. Teruskan ini. Dan Bung Kero dan Ferry sebagai unsur pimpinan, termasuk Bapak Bonar, saya punya senior di Dewan Kitan Mesunam. Ini adalah waktu Tuhan untuk BDS Banking. Terima kasih. Terima kasih.